9 Star Hegemon Body Arts Season 507 Long Chen membuka mulutnya, seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Dia tidak memberikan wajah apapun ke sisi lain, dan dia tidak memberikan langkah apapun ke kedua sisi. Jelas, cara pasukan klan besar menangani masalah berbeda di masa lalu. Umumnya, klan besar tidak mudah memulai perang. Semuanya didasarkan pada prinsip mereduksi hal-hal besar menjadi hal-hal kecil dan kecil, menyisakan ruang untuk segalanya, dan akhirnya menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Tetapi begitu Long Chen membuka mulutnya, dia memblokir semua jalan, dan menjelaskan bahwa dia ingin menjadi tangguh, dan dia sama sekali tidak berencana untuk berbicara dengan pihak lain. Mendengar kata-kata liar Long Chen, orang-orang kuat dari klan Jin Wu terkejut dan marah, orang ini terlalu sombong, saya belum pernah melihat orang yang begitu kejam. Nak, bisakah kamu mengatakan itu lagi? Orang tua terkemuka dari klan Jin Wu adalah wakil kepala klan Jin Wu, pembangkit tenaga listrik 4 Vena Surgawi, dengan otoritas tinggi dan mendominasi. Tidak ada yang pernah berani berbicara dengannya seperti ini dalam hidupnya. Dia menunjuk Long Chen, gemetar karena marah. Kamu tidak mendengar dengan jelas, kan? Maka saya akan membiarkan Anda mendengar dengan jelas. Kata Long Chen, lalu berjalan keluar dari klan klan naga putih dan berjalan ke wakil kepala klan gagak emas selangkah demi selangkah. Ketika mereka melihat Long Chen mendekat, pembangkit tenaga listrik klan Jin Wu tiba-tiba menjadi gugup, dan beberapa bahkan kesulitan bernapas. Mereka gugup, tidak takut pada Long Chen, tetapi tongkat api di tangan Long Chen, yang semakin dekat dan dekat dengan mereka, yang merupakan harta yang mereka impikan. Keluarga Jin Wu lahir dari pohon fusang kuno, yang setara dengan pohon induk dari keluarga spiritual. Memelihara api kehidupan. Cabang-cabang pohon fusang kuno adalah senjata dewa mereka, tetapi senjata dewa ini tidak diekspos, tetapi digunakan sebagai senjata dewa tambahan untuk penanaman. Cabang-cabang akan terus tumbuh dan tumbuh di bawah makanannya. Semakin kuat mereka, semakin kuat cabangnya tumbuh, dan semakin kuat cabangnya, semakin kuat kekuatan sumbernya. Cabang-cabang pohon fusang kuno dibagi menjadi kelas 1-10. Terus terang, itu adalah pembagian kelas dari batang dan cabang. Ketika anggota kuat Golden Crow lahir, mereka akan diberi daun fusang sebagai benih untuk membangkitkan api Golden Crow. Ketika mereka dewasa, mereka akan diberi cabang sesuai dengan bakat mereka. Meskipun setiap anggota keluarga Golden Crow memiliki cabang burung gagak emas di tubuhnya, namun cabang burung gagak emas ini dapat digunakan sebagai bibit kembang sepatu untuk membudidayakan pohon kembang sepatu purba. Namun alasan mengapa pohon kembang sepatu kuno itu berharga bukanlah bahannya sendiri, melainkan usianya. Dibutuhkan setidaknya jutaan tahun untuk sebuah pohon fusang kuno menjadi berguna. Untuk menjadi keberadaan tingkat pohon leluhur, dibutuhkan lebih dari 10 juta tahun. Jika tidak ada sumber daya yang cukup untuk memeliharanya, itu akan memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, kekurangan Klan Jinwu bukanlah pohon kembang sepatu kuno biasa, melainkan pohon kembang sepatu kuno. Di seluruh Klan Jinwu, mereka hanya memiliki satu pohon leluhur yang dapat memelihara mereka. Yang paling penting adalah semua sumber daya Klan Jinwu terkumpul di pohon leluhur, dan tidak ada lagi sumber daya untuk menanam pohon fusang kuno lainnya. Karena hanya ada satu pohon leluhur, tetapi ada ratusan juta murid dari Klan Jinwu, yang membuat serigala lebih berdaging dan berdaging lebih sedikit. Menurut aturan Klan Gagak Emas, ketika para murid Klan Gagak Emas menjadi dewasa, mereka akan diberi cabang. Karena sumber daya yang terbatas, murid biasa hanya dapat memperoleh cabang tingkat ke-6 untuk memurnikan hati pohon, dan bahkan putra takdir hanya dapat memperoleh hati pohon tingkat ke-4. Klan Gagak Emas tidak mengizinkan siapapun untuk menggunakan jantung pohon di atas tingkat ke-3, bahkan patriark, karena akan merusak asal-usul pohon leluhur dan memengaruhi pertumbuhannya. Pohon leluhur adalah fondasi mereka dan tidak boleh digunakan. Kerusakan apapun. Dan yang dipegang Longchen di tangannya adalah hati pohon tingkat pertama. Meskipun orang-orang kuat dari Klan Jinwu belum pernah melihat hati pohon tingkat pertama, ini tidak menghalangi spekulasi mereka. Fluktuasi nyala api yang mengerikan dari tongkat kayu di tangan Longchen telah membuat mereka bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan hati pohon tingkat pertama di tangan Longchen, mereka akan segera meningkatkan kekuatan mereka ke satu tingkat, dan itu masih tingkat yang sangat tinggi. Kelas. Meskipun pohon fusang kuno di ruang kacau Longchen tidak ada bandingannya dengan pohon leluhur Klan Jinwu, jantung pohon ini sebanding dengan jantung pohon tingkat ke-2 Klan mereka. Dapat dikatakan bahwa tongkat api ini benar orang-orang kuat dari gagak emas memiliki godaan yang fatal. Lord Deputy Chief, ayo lakukan, bunuh dia, dan kencangkan jantung pohon itu. Ada transmisi suara ke wakil Kepala Klan Jinwu oleh San Mai Tian Sheng. Tahan nafasmu, kamu harus menahan nafasmu, sekarang bukan waktu terbaik untuk bersaing memperebutkan harta. Wakil Kepala Klan Jinwu menanggapi, tetapi nafasnya jelas mulai berfluktuasi dengan hebat. Tidak mungkin, itu adalah panggilan dari lubuk jiwa. Bahkan dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia menyaksikan Longchen berjalan di depannya. Pada saat itu, dia sangat gugup hingga tidak bisa bernafas. Ketika Longchen datang sendirian di depan pembangkit tenaga listrik Klan Jinwu, pada saat itu, hati semua orang terangkat, dan bahkan penonton di kejauhan menjadi gugup. Mereka tidak mengenal Longchen, tetapi dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian bagi seorang murid para dewa untuk berani berdiri sendiri di depan empat meridian. Pada saat itu, para murid muda yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya dikejutkan oleh keberanian Longchen, dan pada saat yang sama ada jejak kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Di depan pembangkit tenaga listrik Sanmai Tian Sheng, mereka akan terpengaruh oleh paksaan mereka, dan mereka sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun, tetapi Longchen berani datang kepada mereka sendirian di bawah pengawasan banyak orang, hanya saja mengerikan. Ketika Longchen mendatangi wakil kepala Klan Jinwu, tongkat api di tangannya hampir menyentuh pipi wakil kepala Klan Jinwu, dan saat ini wakil kepala Klan Jinwu menjadi sedikit sesak nafas. Longchen melihat adegan ini, dan dia lupa semua kalimat yang diarencanakan untuk menyinggung pihak lain. Dengan kesempatan yang bagus, mengapa tidak mengatakan sesuatu? Angkat tangan Anda secara langsung. Anda bajingan. Oh! Dalam sorotan gelombang Longchen menamparkan wajah wakil kepala Klan Jinwu dengan tamparan keras. Pada saat itu, dagu para pengamat jatuh ke dada mereka dalam sekejap, dan mata mereka akan terbang keluar. Aku pergi, sial, kenapa aku menggunakan tipuan? Setelah Longchen menamparkan tangannya, dia ingat bahwa teknik tamparannya terkenal di seluruh dunia, dan itu akan terungkap jika dia tidak bisa mengetahuinya. Panggilan. Longchen menyelesaikan tamparannya, menyeret tongkatnya dan berlari kembali, memanfaatkannya dan melarikan diri. Kematian bagi Lao Su. Pada saat ini, wakil patriark dari Klan Jinwu, yang ditampar dengan segala jenis daging dan daging, bereaksi, meraung, dan mencengkram Longchen dengan cakarnya. Ledakan. Kekuatan empat vena sage surgawi mengambil tindakan, prestise surgawi menghancurkan dunia, dan kehampaan meledak, membentuk pusaran ribuan mil. Meskipun Longchen melarikan diri dengan cepat, dia masih tertutup oleh pusaran, dan tersedot kembali oleh pusaran dalam sekejap. Longchen tidak melawan, dia membiarkan tubuhnya mundur, dan berteriak dengan ngeri, Kapten penjaga, selamatkan aku. Bab 6062, Pembawa Damai Disedot oleh pusaran, Longchen harus menunjukkan kelemahan, jika tidak akan lebih mudah untuk mengekspos dirinya sendiri, dan berteriak meminta bantuan kepada Bai Ying Xuan. Pada saat yang sama, sisik putih di sekitar tubuh Longchen beredar, memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, berjuang dengan sekuat tenaga, dengan sengaja menunjukkan identitasnya sebagai keluarga naga putih, sehingga semua orang dapat melihat gerakannya dengan jelas, hanya dengan cara ini dia dapat menutupi apa yang baru saja dia katakan. Tamparan itu. Dengan cara ini, orang lain akan mengira bahwa tamparan itu hanya kebetulan, dan tidak akan mencurigai identitasnya. Ledakan. Pada cakar naga putih, kecemerlangan ilahi mengalir, merobek pusaran, meraih Longchen dan menarik Longchen keluar dari pusaran. Longchen kembali ke tim, dan terus menepuk dadanya dengan tangannya, tampak seperti hampir mati ketakutan, tangan dan kakinya gemetar, seolah-olah dia belum pulih dari kepanikan. Agar tidak kehilangan daya juangnya. Deng-deng-deng. Pusaran itu terkoyak, dan wakil kepala klan Jin Wu mundur lima langkah berturut-turut sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia memandang Bai Ying Suan dengan ekspresi ngeri dan marah, dan berteriak dengan marah. Apakah klan naga putih akan menyatakan perang dengan klan gagak emasku? Baiklah, ayolah, biarkan kamu membayar hutangmu dengan darah hari ini. Ledakan. Wakil Patriar klan Jin Wu memberi perintah, dan jutaan orang kuat dari klan Jin Wu membuka penglihatan pada saat yang sama, niat membunuh membubung ke langit. Takut padamu. Bai Ying Suan mencibir, dengan lambayan tangan gioknya, sarang Wan Long meraung di belakang punggungnya, dan memasuki kondisi pertempuran, sementara Bai Ying Suan sendiri memiliki tiga naga yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan momentumnya melonjak. Ketiga naganya berbeda dari yang lain, dan yang lainnya adalah tiga naga. Qi Fei telah mengembangkan berbagai formasi, tetapi tiga urat naga Bai Ying Suan dipelintir menjadi satu, seperti rantai panjang urat naga, menjeratnya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat Bai Ying Suan menunjukkan auranya. Pada saat itu, hati Long Chen bergetar. Meskipun wakil kepala klan Jin Wu memiliki berkah dari energi naga Tian Mai, dia sepenuhnya dipengaruhi oleh auranya. Bai Ying Suan menekannya. Tampaknya bukan semakin banyak energi naga Tian Mai, semakin kuat kekuatannya, tetapi juga tergantung pada bagaimana menerapkannya. Ketika Long Chen melihat postur ini, dia langsung merasa lega. Begitu pula lawan Bai Ying Suan. Terus terang, selama Bai Ying Suan mau, dia dapat sepenuhnya menghancurkan seluruh klan Jin Wu dengan kekuatan satu orang. Ketika Bai Ying Suan menunjukkan penglihatannya, banyak orang kuat di kejauhan mendengar seruan, jelas dikejutkan oleh aura Bai Ying Suan. Dia juga seorang petapa surgawi San Mai, dan aura Bai Ying Suan jauh lebih kuat dari mereka. Tidak ada perbandingan. Ayolah, hidup dan mati adalah bearish, jika kamu tidak setuju, lakukan saja, datanglah jika kamu memiliki jenisnya, dan tunjukkan keberanian dan darah keluarga naga putih. Keluarga naga putih besar tidak akan pernah menundukkan kepala di depan badut. Long Chen takut pihak lain akan ketakutan, dia langsung menambahkan api lagi ke mereka. Tangan Diok Bai Ying Suan sudah menggenggam pedang panjang di pinggangnya. Pada saat ini, dia sedikit gugup. Jelas, dia tidak terbiasa membunuh. Jangan takut, kamu tidak bisa bertarung. Long Chen berbisik. Tentu saja mereka tidak bisa melawan. Di satu sisi, pihak lain tidak berani, karena tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, orang-orang di belakang mereka tidak akan membiarkan mereka bertarung. Dua-dua, harap tenang dan jangan tidak sabar, beri aku wajah Brahma Pilfali, dan jangan bertindak gegabuh. Oke. Saat ini, sekelompok lelaki tua berkostum dangu berlari keluar. Begitu mereka muncul, mereka membujuk mereka dengan sikap pembawa damai. Apakah itu klan naga putih atau klan gagak emas? Mereka berdua adalah raksasa, dan mereka semua adalah kekuatan yang kuat. Ada apa dengan kita? Mengapa kita tidak bisa duduk dan berbicara? Bukan masalah besar membuat orang lain melihat lelucon seperti ini. Itu benar. Orang tua yang maju ke depan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat petapa surgawi berotak tiga. Orang ini sedikit mampu. Dia tidak menggunakan identitasnya untuk menindas orang lain, dan dia tidak mengatakan siapa masalahnya atau tidak. Dia langsung menunjukkan status kedua belah pihak. Biarkan mereka menjaga identitas mereka. Kalian berdua tenanglah, jika kalian bisa mempercayai ku di Brahma Pilfali, ayo cari tempat untuk menceritakan keseluruhan cerita. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman, dan kesalahpahaman diselesaikan. Bukankah lebih baik bagi setiap orang untuk berdamai satu sama lain? Kata orang tua itu. Tidak ada yang perlu dikatakan, keluarga Jinwoo ingin mencuri api matahariku, dan kemudian mereka dibunuh olehku. Yang paling penting adalah orang-orang mereka mengatakan bahwa berita saya dibocorkan kepada mereka oleh orang-orang Anda di Lembah Pilbrahma. Anda berkata, apakah ini omong kosong? Bagaimana Lembah Pilbrahma yang terkenal bisa melakukan hal sekotor itu? Long Chen berkata dengan keras. Begitu Long Chen mengatakan ini, ekspresi orang kuat dari Klan Jinwoo sangat berubah, dan orang kuat dari Lembah Pilbrahma juga menunjukkan sentuhan rasa malu di wajah mereka. Mereka memandangi Klan Jinwoo, wakil kepala Klan Jinwoo, sangat marah. Kamu berbicara omong kosong dan meludahkan darah. C. Siapa aku? Bai Dalue. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang membosankan? Ngomong-ngomong, anak itu berkata, biarkan dia keluar, biarkan dia bersumpah dengan jiwanya, dan lihat apakah dia mengatakan sesuatu. Long Chen tiba-tiba menunjuk ke suang maitian Shengdao di pembangkit tenaga listrik Klan Jinwoo. Saya harus mengatakan, mata Long Chen sangat bagus dan ingatannya bagus. Dia menemukan sekelompok orang yang merampoknya hari itu dan menunjuk pemimpinnya. Long Chen mengatakan ini, wajah lelaki tua itu sangat berubah, dan wakil kepala Klan Jinwoo memandang lelaki tua itu dengan niat membunuh, karena lelaki tua itu tidak memberitahunya tentang hal ini, bagaimana ini membuat lembah Pil Brahma turun. Harus datang ke Taiwan. Kamu mati untukku, apa yang terjadi? Raung wakil kepala Klan Jinwoo. Orang tua dari Klan Jinwoo sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa lagi berbicara. Pada saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba berdiri, berlutut di tanah dengan tiupan, dan berkata sambil menangis. Para senior Brahma Pil Fali, ini semua salah kami, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu, Klan Bailong sedang agresif, dan jika kami tidak melakukannya dengan benar, kami semua akan dibunuh. Sebagai upaya terakhir, kami menarik lembah Pil Brahma hanya untuk menyelamatkan hidup kami, dan kami sama sekali tidak menghormati lembah Pil Brahma. Sebenarnya beberapa dari kita adalah tulang tua, dan kita telah melewati usia keserakahan hidup dan ketakutan akan kematian, tetapi untuk anak-anak ini, kita harus menarik lembah Pil Brahma. Satu orang melakukan sesuatu untuk satu orang, dan beberapa dari kita rela mati untuk membuktikan bahwa lembah Pil Brahma tidak bersalah. Petik 2 Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia bahkan berpura-pura mengeluarkan pedang panjang dan menyeka lehernya. Aku akan pergi, ini reaksi yang bagus. Long Chen tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa klan Jin Wu masih memiliki bakat seperti itu. Kapan? Seperti yang diharapkan gelombang orang tua itu baru saja mulai, ketika cahaya dewa terbang dan menembak jatuh pedang panjangnya. Itu adalah orang kuat dari Pil Fali. Orang kuat di Pil Fali tertawa dan berkata, tidak masalah, jika reputasi saya di lembah Pil Brahma dapat menyelamatkan nyawa orang, apa salahnya dirusak. Wakil kepala klan Jin Wu segera meminjam seekor keledai untuk turun ke bawah dan berkata dengan kagum, lembah Pil Brahma, pikiran dan sikap seperti ini benar-benar meyakinkan, tetapi, meskipun demikian, dengan jahat memfitnah Pil Brahma lembah, dosa itu tidak terampuni, dan ketika Anda kembali, saya akan menghukum Anda karena berpikir selama seribu tahun dan bertobat dengan ketenangan pikiran. Terima kasih senior. Orang tua dari klan Golden Crow sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pembangkit tenaga listrik Pil Fali. Masalah ini telah terungkap, dan saya harus mengatakan bahwa langkah ini memang sangat tinggi. Tuan Kapten, lihat ini. Pembangkit tenaga Pil Fali menoleh untuk melihat Bay Ying Xuan, tetapi pada saat yang sama, kesadarannya menyapu Long Chen disebelahnya dengan sengaja atau tidak sengaja, dan tiba-tiba rasa bahaya muncul dari hati Long Chen. Bab 5063, Tak Tahu Malu Ketika lelaki tua itu memandang Long Chen, kekuatan api di sekitar Long Chen tiba-tiba melonjak, dan pada saat itu ada tanda-tanda kehilangan kendali. Long Chen hampir secara naluria ingin menarik nyala api, tetapi kali ini Kuali Qian Kun berkata, jangan bergerak, biarkan Huo Lingger datang, dia sengaja menguji detailmu. Anda telah mempraktikkan sutra Brahma Agung seperti dia, dan mudah untuk memahaminya. Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya, itu akan membuatnya curiga. Hati Long Chen membeku, dia masih terlalu mudah untuk memikirkan ini, dan pada saat ini, Huo Lingger telah membantu Long Chen mengendalikan nyala api. Meskipun Huo Lingger juga mempraktikkan sutra Brahma Agung, dia adalah tubuh roh api. Selama dia tidak menyanyikan sutra Brahma Agung, kekuatannya tidak akan memiliki nafas sutra Brahma Agung. Long Chen berbeda, dia mempraktikkan sutra Brahma Agung, dan simbol sutra Brahma Agung tercetak di kedalaman jiwanya, jadi dia dalam bahaya terekspos. Apa? Bahkan Brahma Pilvali tertarik dengan Sun Fire saya. Apakah Anda ingin saya menjualnya kepada Anda dengan harga yang sesuai? Long Chen memandang lelaki tua Pilvali itu, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Warna. Apakah kamu bersedia menjual api matahari? Pembangkit tenaga Pilvali sedikit terkejut. Banyak orang akan menyempurnakan nyala api ini sebagai nyala api takdir mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka bisa mengambil tindakan? Apakah kamu tidak berani menjualnya? Anda ditangkap oleh orang-orang lembah Pilbrahma, dan langsung menghadapi perampokan oleh klan Jinwu. Jika saya tidak menyerahkannya, apakah nyawa saya akan terancam? Long Chen mencibir. Orang tua di Pilvali juga mendengar bahwa Long Chen sengaja mengejek mereka. Nyatanya, lelaki tua di Pilvali itu juga tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum sedikit. Yang mulia bercanda, jangan khawatir, dalam yurisdiksi lembah Pilbrahma saya, tidak ada yang akan merampok Anda. Anda harus tahu bahwa kecemerlangan ilahi Brahma akan bersinar ke setiap penjuru dunia. Wilayah hantian adalah tempat di mana Yang mulia Brahma muncul. Di sini, setiap orang akan menikmati berkah dari Yang mulia Brahma dan mengantarkan keberuntungan. Petik 2. Nima, kata-kata ini benar-benar menjijikan, kulit kepala Long Chen mati rasa saat mendengarnya. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai hal bodoh semacam ini. Long Chen terlalu malas untuk terus memperhatikannya. Dia takut dia tidak bisa tidak memarahi Dabrahma. Jika dia menegur, itu akan sangat merepotkan. Kalian berdua, beri aku wajah Brahma Pilvali, bagaimana dengan masalah ini? Orang tua itu bertanya pada Bei Ying Xuan dan wakil kepala klan Jin Wu. Wajah lembah Pilbrahma, kami keluarga Jin Wu harus memberikannya, tapi... Wakil kepala klan Jin Wu memandang Long Chen, dan niat membunuh melonjak di matanya, seseorang telah mencuri harta karun klan Jin Wu saya, dan kami benar-benar tidak dapat mentolerirnya. Harta karun, Anda berbicara tentang, pembangkit tenaga Pilvali tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat tongkat api di tangan Long Chen. Itu benar, apa yang ada di tangannya adalah harta yang hilang dari klan gagak emasku, tongkat Pan Long gagak emas. Dia harus menyerahkannya, jika tidak klan gagak emasku tidak akan pernah mati bersamanya. Harta karun klan Jin Wu, juga tongkat Golden Crow Pan Long. Klan Jin Wu memiliki hubungan berbulu dengan Pan Long, hahaha. Kamu akan mati karena tawa. Hahaha, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Senyum ini tidak palsu, tapi sangat terhibur oleh klan Jin Wu. Yang disebut tongkat Pan Long berarti ada gambar Pan Long, di tongkat itu. Pan Long bukanlah Pan Long, melainkan jenis naga yang berbeda. Berbeda dari naga lain, ia tidur selamanya di tanah, atau di pegunungan, atau di bawah kota kuno. Dimanapun ada naga, bencana jarang terjadi. Oleh karena itu, Pan Long disebut juga Pan Long yang artinya stabil seperti batu. Di Kastor, ada rune yang disebut Pan Long Talisman. Pan Long Talisman adalah sejenis rune yang dapat berevolusi menjadi puluhan ribu cabang yang berbeda, dari yang lemah hingga yang kuat, sebuah rune yang dapat selalu berubah, formasi bintang. Jimat naga melingkar umumnya dilemparkan pada senjata bergagang panjang, seperti tombak, tombak, dan tombak, tetapi dalam praktiknya, tongkat adalah yang paling umum. Oleh karena itu, di antara senjata-senjata itu, ada sejenis tongkat yang disebut tongkat naga melingkar, dan senjatanya sangat besar, dari prajurit biasa hingga prajurit dewa. Orang-orang kuat dari Klan Jin Wu mengira bahwa tongkat naga melingkar hanyalah nama senjata biasa, seperti tombak dan tombak. Nama tongkat Pan Long gagak emas ini terlalu lucu. Long Chen tertawa terbahak-bahak, yang membuat wakil kepala Klan Jin Wu merasa sedikit salah. Dia tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, tetapi dia tidak menoleh ke belakang ketika membuka haluan, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata, Apa yang kamu ketahui sebagai seorang anak dengan mulut kuning? Gada emas hitam itu pernah membunuh Pan Long, meminum darahnya, dan memurnikan jiwanya, jadi itu disebut tongkat Pan Long gagak emas. Luar biasa, luar biasa. Long Chen merentangkan ibu jarinya, dia telah melihat yang tidak tahu malu, tidak pernah melihat yang tidak tahu malu, oke, kamu luar biasa. Anda mengatakan bahwa tongkat ini milik Anda, maka saya juga dapat mengatakan bahwa saya menanam pohon fusang kuno dari Klan Jin Wu Anda. Saya akan pergi dan mengambilnya kembali ketika saya punya waktu. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kentut, pohon fusang kuno kita memiliki sejarah puluhan juta tahun. Saat itu, nenek moyangmu belum lahir. Seorang murid dari Klan Jin Wu dikutuk. Kamu baru saja Kentut, seluruh keluargamu Kentut, Lao Su telah bereinkarnasi 3.000 kali. Pohon itu ditanam saat saya bereinkarnasi 1.207 kali. Saya berumur 18 tahun saat itu, dan ketika saya menanamnya, saat itu musim gugur. Setelah menanam, saya menyiraminya dan memupuknya, saya mengingatnya dengan jelas. Kata Long Chen. Kentut, setelah reinkarnasi, tidak ada yang bisa mengingat kehidupan sebelumnya, ini akal sehat. Seseorang berkata dengan marah. Kamu hanya Kentut, kenapa ingatanku bagus? Anda dapat mengatakan bahwa apa yang saya katakan adalah milik Anda, dan saya juga dapat mengatakan bahwa barang-barang Anda adalah milik saya, bukankah Anda setuju untuk bertarung? Long Chen melambaikan tongkat api di tangannya, menunjuk pria dengan wajah arogan. Oke, aku menerima tantanganmu. Pria yang terprovokasi itu segera berdiri dan menunjuk ke arah Long Chen, ayo, satu lawan satu, hidup dan mati, apakah kamu berani? Pria itu adalah putra takdir, dan kekuatannya bagus. Ketika dia melihat Long Chen memprovokasi dia, meskipun dia marah di permukaan, hatinya penuh dengan ekstasi. Ketika ada kesempatan, dia bisa mendapatkan tongkat panjang di tangannya selama dia bisa membunuhnya. Bukan, itu tongkat naga gagak emas. Ya, berani memprovokasi saya, saya akan takut padamu. Datang dan datang gelombang satu lawan satu, seperti yang Anda katakan, satu lawan satu, hidup dan mati akan menjadi takdir Anda. Long Chen tampak marah, menggaruk lengannya dan menggulung lengan bajunya, dia tampak seperti akan memukul seseorang. Tarik aku. Long Chen bergegas maju, tetapi melihat bahwa Bai Ying Sui tidak bergerak sama sekali, dan buru-buru mengiriminya transmisi suara. Gadis ini benar-benar tidak mengerti kerja sama-sama sekali. Bai Ying Sui kemudian bereaksi, dan buru-buru menarik Long Chen dan berkata, jangan impulsif, kamu mungkin bukan lawannya. Apa, aku bukan lawannya. Ketika Long Chen mendengar kalimat ini, dia tiba-tiba, menembak dengan amarah, pada saat itu, matanya merah, dan dia menunjuk pria itu. Ayo, Ayo, aku tidak mengalahkanmu hari ini, kupikir pintu bajamu dijepit dengan erat. Begitu Long Chen mengatakan ini, banyak orang di sekitarnya hampir tertawa terbahak-bahak, dan putra takdir menjadi hitam karena marah. Karena kalian berdua ingin menyelesaikan keluhan kalian, ayo pergi kering. Pada saat ini, lelaki tua di Pilfali menyarankan dengan ekspresi tak berdaya, tetapi ada pandangan suram di kedalaman matanya. Bab 5064, namun, naik, siapa takut siapa? Nak, aku akan memberimu sebatang dupa. Anda pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Anda terlebih dahulu, tulis catatan bunuh diri Anda, atur peti mati, dan pilih kuburan. Long Chen menunjuk ke arah murid itu dan berteriak dengan arogan. Murid dari klan Jin Wu sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau, dan postur Long Chen pasti akan membunuhnya, yang membuat paru-parunya meledak. Dia adalah putra yang ditakdirkan dari klan gagak emas, kapan dia diremehkan. Dia gemetar karena marah dan meraung. Aku akan membunuhmu dengan tiga gerakan. Ayo, jangan membual, langsung saja kering, momong-momong, bukankah kamu benar-benar perlu mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatmu? Long Chen menambahkan di bagian akhir. Murid dari klan Jin Wu menjawab dengan satu kata, pergi. Ledakan. Tiba-tiba kehampaan bergetar, tirai tipis turun, dan lelaki tua dangu itu memegang pelat formasi dan langsung memanggil mantra. Di dalam pesona, sebuah cincin kuno muncul. Long Chen tercengang saat melihat arena. Arena ini seputih batu giyok. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Begitu muncul, atmosfer kuno muncul ke permukaan, dan pada saat yang sama, atmosfer berdarah membuat jiwa bergetar. Ini adalah arena yang sangat kuno. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati di arena, dan itu diwarnai dengan kebencian yang tak ada habisnya. Tampaknya arena ini mungkin memiliki rahasia yang tidak diketahui siapapun. Begitu arena muncul, Long Chen terkejut, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut dengan auranya. Untuk sesaat, semua orang berhenti berbicara. Dangu tua tersenyum ketika melihat pemandangan ini, matanya penuh kebanggaan, tetapi mulutnya rendah hati dan asli. Ini adalah tahap terakhir dari Cold Sky Territory saya. Itu dibangun dengan tulang ikan paus laut dari zaman kuno. Arena ini sangat kokoh dan dapat menahan serangan penuh dari pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng. Setelah keduanya berada di atas ring, mereka dapat mencobanya, tanpa khawatir apakah ring tersebut dapat menahannya. Petik 2 Long Chen mencibir di dalam hatinya, kamu takut kami tidak berani membunuhmu. Jelas bahwa lelaki tua ini bukanlah hal yang baik. Dia ingin membunuhnya di sini. Long Chen juga tahu bahwa klan Jin Wu sedang menunggu mereka di sini, dan itu harus diatur di belakang Dangu. Adapun apakah mereka ingin menyentuh bagian bawah klan Bai Long, atau hanya memberikan aib pada klan Bai Long, tidak ada yang tahu. Long Chen berencana menggunakan hatinya untuk merayu mereka. Godaan besar pasti akan membuat mereka sangat impulsif. Benar saja, mereka akan tertipu oleh sedikit trik. Namun, yang tidak diharapkan Long Chen adalah dia sengaja memilih seorang murid dari keluarga Jin Wu yang tidak terlalu kuat untuk memprovokasi dia. Dia sebenarnya setuju secara langsung. Tahukah Anda, kekuatan orang ini lebih kuat dari yang dia bunuh sebelumnya. Jauh lebih lemah. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa meskipun dia membunuh putra takdir dari klan Gagak Emas dengan satu gerakan, orang-orang kuat dari klan Gagak Emas tidak melihat apa yang terjadi karena semuanya datang begitu cepat. Kebetulan, putra takdir dari klan Gagak Emas melakukan retret beberapa hari yang lalu, memelihara hatinya Fusang dengan kekuatan sumber, dan benar-benar pulih ketika dia meninggalkan retret. Dan orang lain tidak tahu, mereka mengira dia dibunuh oleh Long Chen untuk memberi makan sumber musin, ditambah kelalaian. Ketika mereka kembali ke klan Gagak Emas, wakil kepala klan Gagak Emas bertanya kepada mereka, mereka menjawab bahwa kekuatan Long Chen rata-rata, dan kebetulan dia bisa membunuh murid mereka. Jika bukan karena klan Naga Putih, mereka akan memiliki beberapa trik yang dapat menjatuhkannya. Dengan cara ini, mereka memiliki anggapan sebelumnya bahwa Long Chen tidak kuat, dan sebelum Long Chen menamparkan wajah klan Jinwu lama, Long Chen hanyalah pukulan biasa, tidak ada kekuatan sama sekali, dia terutama untuk mempermalukannya, bukan untuk menyakitinya. Jadi meski pukulannya keras, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada wakil kepala klan Jinwu. Wakil kepala klan Jinwu juga berpikir bahwa kekuatan Long Chen rata-rata. Karena itu, murid itu berperang melawan Long Chen, dan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda organisasi, bahkan tidak ada pengingat. Ayo, buka arenanya, aku ingin kamu mengerti. Murid dari klan Jinwu membanting dan bergegas ke penghalang langsung ke arena. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Long Chen juga bergegas masuk tanpa ragu. Ketika Long Chen bergegas ke atas ring, Bai Yingzue menatap Bai Yingzuan dengan tatapan aneh di matanya. Dia tidak mengerti mengapa Long Chen berakting dalam drama ini. Namun, cara Long Chen berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau sungguh lucu. Bai Yingzue hampir tertawa beberapa kali, tapi akhirnya dia menahan diri. Mati. Ketika Long Chen melompat ke atas ring, para murid dari klan Jinwu meraung, seperti sambaran petir yang melintas. Orang ini agak berbahaya, dan tidak memberi Long Chen kesempatan untuk mendarat sama sekali. Tidak ada bedanya dengan menyelinap. Menyerang. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat dari klan Jinwu berseru kaget, karena mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Long Chen sendirian ketika dia masuk, tetapi dua ketika dia melewati penghalang. Yang jatuh lebih dulu adalah avatar Long Chen. Saya tidak tahu apa artinya Long Chen dulu membingungkan para murid gagak emas. Dia bahkan tidak melihat adegan ini. Ledakan. Murid dari klan Jinwu mendengar seruan dari dunia luar, tetapi dia berpikir bahwa seruan itu dibuat oleh klan naga putih. Dalam kesombongannya, cakarnya menembus udara dan menangkap Long Chen dalam sekejap, dengan suara keras. Long Chen hancur berkeping-keping. Namun, pada saat Long Chen hancur berkeping-keping, dia tiba-tiba memiliki ekspresi ngeri di matanya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa ini adalah tiruan. Bang. Pada saat ini, sebatang tongkat panjang yang menyala menghantam dari belakangnya dan mengenai bagian belakang kepalanya. Tongkat ini, cepat dan keras, langsung meledakan kepala murid Jinwu. Murid gagak emas bergidik, berubah menjadi gagak emas berkaki tiga yang besar, dan membanting cincin dengan suara teredam. Son of Destiny, yang baru saja memamerkan kekuatannya, langsung menjadi mayat. Om. Tongkat naga pan gagak emas, Long Chen tiba-tiba menyala, dan kemudian kembali normal. Di ruang yang kacau, teriakan kejutan Huo Linger datang. Ternyata Long Chen menggunakan tongkat naga hitam kemasan untuk menghirup semua kekuatan lawan ke dalam tongkat panjang, dan kemudian mengirimkannya ke ruang kacau ke Huo Linger. Setelah penjelasan Huo Linger terakhir kali, Long Chen juga menguasai ini. Jenis kekuatan Di bawah inkubasi Huo Linger, Rune Golden Cross seukuran telapak tangan muncul dan mendarat di pohon kembang sepatu kuno yang layu. Pohon kembang sepatu kuno bergetar. Rune mulai bergetar di tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi gagak emas seukuran kupu-kupu dari tiga suku. Om. Long Chen baru saja membunuh murid-murid dari klan Jin Wu. Tubuhnya dan murid-murid dari klan Jin Wu diteleportasi. Orang-orang kuat dari klan Jin Wu sangat bersemangat. Yah, dia terbunuh bahkan tanpa memanggil Will of Destiny. Klan gagak emas gelombang hanya itu. Setelah Long Chen kembali, dia melambaikan tongkat panjangnya dan mencibir. Kata-kata Long Chen langsung meledakan klan Jin Wu, dan seorang murid dari klan Jin Wu menunjuk ke arah Long Chen dan mengutuk, kamu terlalu berbahaya, kamu menggunakan strategi, bukan kekuatan nyata. Kamu tidak yakin. Lalu datang lagi. Long Chen mencibir. Bagus. Itu juga anak takdir. Dia bergegas kering tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan Long Chen juga bergegas masuk. Kali ini, murid itu tidak menghentikan pembunuhan di tengah jalan, tetapi diam-diam menunggu Long Chen masuk. Jelas, dia jauh lebih berhati-hati daripada pria sebelumnya, dan segera memanggil roda takdir, menatap Long Chen. Long Chen juga mengambil sikap, tiba-tiba dia tertegun, melihat ke belakang pria itu dan berkata, apa yang sedang kamu lakukan? Pria itu terkejut dan buru-buru menoleh. Lalu terdengar seruan dari luar arena. Ketika murid dari klan Jinwu menoleh, dia melihat Long Chen dengan senyum muram dan sebuah tongkat dihancurkan. Bab 5065, aku ingin mati. Uff. Kepala besar dihancurkan oleh Long Chen dengan tongkat. Ups aku pergi. Dalam benak Long Chen, suara ke LCIW dan Qian Kun Cauldron terdengar bersamaan. Jelas, keduanya tidak tahan lagi. Long Chen terlalu buruk. Di luar arena, orang-orang kuat dari klan Jinwu sudah marah, dan banyak orang meneriaki mereka, sementara Bai Ying Sui dan yang lainnya menatapku dan aku menatapmu, dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka semua tahu kekuatan Long Chen, dan mereka telah melihat foto-foto tangannya yang panas membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong. Sejujurnya, Long Chen dan mereka di atas ring telah menggertak orang. Yang lebih ekstrim lagi adalah meskipun mereka bisa membunuh lawan, mereka ingin mempermainkan lawan sampai mati. Melihat orang-orang kuat dari klan Jinwu melompat seperti guntur dan mengertakkan gigi, mereka tiba-tiba merasa bahwa klan Jinwu sedikit menyedihkan. Panggilan. Mayat tanpa kepala dari pusat kekuatan klan Long Chen dan Jinwu diteleportasi keluar. C. Gagak emas. Itu saja. Sarkasme Long Chen benar-benar membuat pembangkit tenaga listrik klan Jinwu menggoreng panci. Mereka meraung dan bergegas ke Long Chen, dengan postur bertarung mati-matian dengan Long Chen, dan segera memberi tahu klan Bailong. Terbentuk. Tenang dan sunyi, di arena, pedang tidak memiliki mata, hidup dan mati ada di takdir mereka. Melihat klan Jinwu dan klan Bailong menunjukkan tanda-tanda pertempuran lagi, dangutua itu buru-buru berteriak. Pada saat ini, wakil kepala klan Jinwu juga buru-buru maju untuk mengontrol tempat kejadian, memerintahkan para pemimpin senior untuk menekan para murid dan membuat mereka tidak terlalu impulsif. Saya akan menemuimu. Seorang putra takdir dari klan Jinwu memberikan minuman dingin dan melompat ke atas ring, tetapi Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin melawanmu, aku tidak bisa melawanmu. Anda. Putra takdir dari klan Jinwu hampir muntah darah. Dia nyaris berada di peringkat seratus teratas di antara putra takdir dari klan Jinwu, tetapi Long Chen tidak berani melawannya. Kamu bajingan, pengecut, aku benar-benar malu dengan klan naga putihmu. Putra takdir klan gagak emas berdiri di atas ring dan meraung. Tidak apa-apa jika kamu ingin aku melawanmu. Anda memotong tangan dan kaki Anda terlebih dahulu, dan saya akan melawan Anda lagi. Long Chen menyipitkan matanya sebentar dan berkata, Mengapa? Putra takdir dari klan Jinwu mencipir. Saya telah bertarung dalam dua pertarungan hidup dan mati yang mendebarkan, dan kekuatan fisik saya telah sangat berkurang. Apakah Anda ingin memanfaatkannya? Anda memotong diri Anda sendiri, dan akan adil bagi kami untuk membandingkan. Kata Long Chen. Kamu menyebut ini, mendebarkan. Ini disebut, pertempuran hidup dan mati. Apakah kau ingin menertawakanku? Putra takdir dari klan Jinwu hampir muntah darah. Mari kita bicara omong kosong, membandingkan, atau keluar. Jika Anda tidak keluar, saya akan pergi. Bagaimanapun, saya telah memenangkan dua pertandingan, dan saya tidak kalah hari ini. Long Chen melambaikan tongkat naga gagak emas di tangannya dan memberi isyarat untuk kembali. Sarang Wan Long, klan Jinwu sedang terburu-buru sekarang. Hei, aku di sini untuk melawanmu. Pada saat ini, Destiny Child klan Jinwu lainnya berdiri. Pria ini berjanggut panjang dan nafasnya lebih lemah dari pria sebelumnya, tapi pria ini sedikit menyeramkan. Sengaja menekan nafas, mengira Long Chen tidak bisa melihatnya. Long Chen meliriknya dan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu jelek. Kamu, orang itu hampir memuntahkan darah, apakah itu juga alasannya? Kalau begitu biarkan aku bertemu denganmu. Pada saat ini, putra takdir dari klan gagak emas datang dari kejauhan, dan Long Chen menyadari bahwa putra takdir ini tidak ada di sini, tetapi terbang dari kejauhan. Dengan kata lain, tidak semua putra takdir klan Jinwu telah tiba, dan beberapa orang harus mengasingkan diri di Cold Sky Domain. Long Chen mengerti dengan jelas, tidak heran dia melihat semua anak takdir dari klan Jinwu, kelompok terkuat, tingkat Zhao Qingtian dan Ye Lingqiao, tidak melihat keberadaan yang lebih kuat, yang agak tidak konsisten akal sehat. Lagi pula, klan Jinwu sangat besar, pasti ada orang yang sangat kuat. Melihat orang ini berlari ke sini, maka saya ingin memahami pertanyaan ini. Kamu datang jauh-jauh untuk mati, aku sedikit malu untuk memulai. Long Chen menatap pria itu. Panggilan. Pria itu datang ke depan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke atas ring. Setelah memasuki ring, dia segera memanggil sebuah penglihatan, memegang senjata di tangannya, dan berteriak dengan keras. Cepat turun dan mati. Karena kamu sangat ingin bereinkarnasi, maka aku harus memenuhimu. Long Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergegas ke atas ring. Memasuki arena, tongkat naga hitam emas Long Chen di tangannya menjatuhkan alu ke tanah. Ledakan. Dengan ledakan keras, peta berdarah kayu kuno fusang menerangi seluruh arena. Pada saat itu, mata semua murid dari klan Jinwu yang menyaksikan pertempuran akan menonjol keluar. Kali ini, mereka dapat melihat dengan jelas, dewa yang begitu besar dalam gambar, hanya pohon kembang sepatu kuno yang berumur lebih dari 10 juta tahun yang dapat memadat. Dan peta dewa yang dipanggil oleh Long Chen sebenarnya adalah teknik yang menakutkan, tetapi Long Chen sepertinya tidak dapat menggunakannya. Dia hanya bisa memanggil peta dewa, tapi dia tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk menyerang. Anda harus tahu bahwa klan gagak emas memiliki teknik pemanggilan yang menakutkan, mirip dengan teknik memerintah. Itu menggunakan darah gagak emas untuk bekerja sama dengan musin untuk memanggil roh heroik kuno untuk bertarung bersama. Dan semakin kuat jantung pohon, semakin kuat pula roh heroik yang dipanggil. Melihat bahwa Long Chen dapat memanggil dewa yang begitu besar, apalagi para murid itu, bahkan wakil kepala aula dari klan Jin Wu pun cemburu. Anda harus tahu bahwa meskipun Anda adalah wakil ketua aula, jumlah dewa yang dapat dipanggil musin kurang dari sepersepuluh dari jumlah Long Chen. Dia tidak tahu berapa kali dia ingin mengambilnya secara langsung. Dengan sebatang tongkat kayu Long Chen, gambar dewa muncul dan dengan cepat menghilang. Long Chen sekali lagi melihat ke belakang murid gagak emas dan berkata, Awasi punggumu. Putra takdir dari klan gagak emas tertawa terbahak-bahak, trikmu sangat mendasar. Bang. Namun, di tengah seruan banyak orang, Long Chen diam-diam muncul dari belakang murid Golden Crow, memukul kepalanya dengan tongkat dan langsung menghancurkan kepalanya. Bang. Tubuh murid Jin Wu jatuh ke tanah, dan semua penonton tercengang. Dua Long Chen yang identik muncul di atas ring. Panggilan. Namun, debu naga yang ditembakkan gelombang tiba-tiba berhamburan ke langit dengan rune api dan menghilang. Baru kemudian orang menyadari bahwa itu hanyalah tiruan. Haha, satu lagi. Di ruang yang kacau, Huo Linger memegang tongkat panjang, menari dan tertawa dengan penuh semangat. Ternyata Huo Linger juga punya hati kembang sepatu. Bagaimanapun, selama Golden Crow memberi mereka, mereka akan pulih dengan cepat. Jadi, Huo Linger berpura-pura menjadi klon Long Chen, memukulnya sampai mati dengan tongkat, dan kemudian berubah menjadi rune api dan berhamburan. Keduanya bekerja sama dengan sempurna dan menipu semua orang yang hadir, bahkan lembah Pilbrahma. Orang kuat itu tidak melihat kekurangan apapun. Keluarga Golden Crow, tapi itu saja, lupakan saja. Saya tidak punya satupun jenderal, dan saya sedikit malu untuk menggertak Anda. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan hendak kembali. Berhenti, ada banyak pria baik dari klan Jin Wu saya. Aku tidak takut kau membunuh mereka. Ada cara untuk melanjutkan. Jika kamu tidak berani melanjutkan, kamu tidak dilahirkan oleh ayahmu. Orang kuat dari klan Jin Wu memarahi. Mendengar omelan ini, wajah Long Chen tiba-tiba menjadi suram. Karena Anda semua memohon kematian, saya akan memenuhi Anda. Bab 5066, Pencegahan Bai Ying Xuan. Uff! Dengan lambayan tongkat panlong gagak emas di tangan Long Chen, putra takdir klan gagak emas masih mencari bayangan Long Chen, tetapi terlempar oleh tongkat Long Chen. Berengsek! Pusat kekuatan klan gagak emas meletus menjadi raungan kemarahan. Mata mereka merah, gigi mereka kertakan, dan mereka hampir menjadi gila. Ini adalah takdir putra ke-17 dari klan Jin Wu yang dibunuh oleh Long Chen. Yang paling membuat marah klan Jin Wu adalah Long Chen tidak pernah bertarung dengan orang kuat klan Jin Wu dari awal sampai akhir. 17 putra takdir dari klan Jin Wu ini tidak dibunuh secara jujur, tetapi semuanya dibunuh hidup-hidup. Hanya ada satu putra takdir dari klan gagak emas yang melihat menembus konspirasi Long Chen dan bertarung dengannya. Pukulan itu setengah pon, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh Long Chen. Sebenarnya, yang disebut tembus pandang itu sengaja dilakukan oleh Long Chen. Dia membiarkan Qian Kun Ding menyegel 80% kekuatannya, dan dia membunuh lawan sepenuhnya dengan skill. Dan pertarungan Sembrono itu hanya bisa membingungkan pihak lain, membuat mereka berpikir bahwa kekuatan sebenarnya Long Chen tidak terlalu kuat, dan karena pertarungan Sembrono itu, para murid Jin Wu tampaknya telah menyentuh bagian bawah Long Chen dan mulai menjadi tantangan gila. Akibatnya, Long Chen membunuh 9 orang dalam satu nafas. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik klan Jin Wu menemukan ada sesuatu yang salah, dan mereka menyadari bahwa mungkin ada masalah dengan Long Chen ini. Ledakan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh di kehampaan, dan delapan sarang 10 ribu naga hitam besar meraung. Mereka menyerang dengan aura pembunuh, dan langsung mengepung sarang 10 ribu naga dari klan Naga Putih. Itu klan Naga Neter, seru seseorang dan terkejut dengan pertempuran ini. Klan Bai Long, hari ini kamu mati atau kita mati? Dengan gemuruh yang menggelegar, pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya dari klan Naga Hitam di delapan sarang Wan Long mengalir turun seperti air pasang, niat membunuh melonjak ke langit, langsung mengelilingi klan Naga Putih. Pertempuran klan Jin Wu sudah cukup besar, dan pertempuran klan Ming Long dua kali lebih besar dari pertempuran mereka. Ada sebanyak 10 orang di pusat kekuatan tiga vena surgawi tingkat Sein, putra takdir puluhan ribu, dan murid lainnya. Dan bahkan tidak bisa dihitung. Begitu mereka muncul, mereka semua memiliki wajah muram, dan keganasan di mata mereka hampir tersulut. Ketika mereka melihat Long Chen di atas ring, mereka meraung. Anak baik, kamu membunuh 37 Suang Mai Heavenly Sage dan 49 Sons of Destiny. Hari ini, lelaki tua ini akan menghancurkan mayatmu menjadi 10 ribu keping dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Orang tua dari klan Ming Long meraung dan bergegas ke atas ring. Kata-katanya membuat semua pembangkit tenaga listrik tercengang dan mengira ada yang salah dengan telinga mereka. 37 Suang Mai Tian Sheng 49 Putra Takdir Apakah itu semua dilakukan oleh pria yang menyebut dirinya Bai Dale ini? Pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga listrik dari klan Jin Wu tercengang. Jika ini benar, apa pertandingan di atas ring tadi? Om Orang tua dari klan Ming Long memasuki arena untuk pertama kalinya, dan saat dia memasuki arena, Long Chen terbang keluar arena, keduanya masuk dan keluar, dan ada perbedaan waktu, dan Long Chen tidak tertangkap. Olehnya sama sekali, dipengaruhi oleh paksaan San Mai Tian Sheng. Long Chen keluar dari ring, dan berkedip-kedip bersembunyi di belakang Bai Ying Suan, lelaki tua dari klan Ming Long mengutuk. Kamu San Mai Tian Sheng yang tidak tahu malu dan bermartabat, menindasku sebagai dewa, bisakah kamu menghadapi keluarga naga? Mati! Orang tua dari klan Ming Long meraung dan bergegas keluar arena. Dia membuka tangannya yang besar dan meraih cakar naga ke arah Long Chen. Long Chen tiba-tiba mengencangkan tubuhnya dan merasakan kekuatan hisap yang menakutkan. Dia bercinta. Pada saat ini, pembangkit tenaga tiga tingkat Tian Sheng lainnya dari klan Ming Long mengunci Bai Ying Suan dengan paksaan pada saat yang sama, dan menekannya untuk tidak membiarkan dia menyelamatkan Long Chen. Bai Ying Suan mendengus dingin, tangannya membentuk segel, dan tiba-tiba raungan naga bergema di seluruh alam semesta, seekor naga raksasa putih muncul di belakang Bai Ying Suan, naga raksasa itu membuka mulutnya, dan pedang putih tajam ditembakkan. Ledakan ketika naga raksasa memuntahkan pedang, aura kekerasan merajalela, dan orang kuat dari keluarga Ming Long yang mengunci Bai Ying Suan mengerang pada saat yang sama, dan tubuh mereka bergetar untuk beberapa saat. Meskipun mereka mendengar bahwa Bai Ying Suan dari klan naga putih sangat menakutkan, dan sangat sedikit orang dengan peringkat yang sama yang mampu menahan tiga gerakan di tangannya, mereka tidak menyangka bahwa paksaan pukulan kasualnya melampaui kekuatan mereka. Bersama, lightsaber putih itu seperti kilat, menusuk cakar naga, dan cakar naga yang menakutkan itu ditusuk oleh lightsaber putih. Tidak hanya itu, lightsaber putih itu menembus dada lelaki tua dari keluarga Ming Long itu. Orang tua itu terkejut, cakarnya meluncur ke bawah, dan sebuah pusaran dipaksa keluar dari kehampaan, yang secara akurat memblokir lightsaber. Uff! Lightsaber menghilang ke pusaran, tetapi seluruh dada lelaki tua itu tertusuk, mengeluarkan hujan darah. Pada saat itu, penonton terkejut. Pedang itu tak tertandingi dan tak terbendung. Itu pertama-tama menghancurkan kunci kursif dari tujuh orang bijak surgawi berotak tiga, dan kemudian menghancurkan kekuatan magis cakar naga. Itu diblokir oleh pusaran air dan menghilang, tetapi masih menembus dunia bawah. Dada lelaki tua dari klan naga, pukulan ini mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik. Seorang pengkhianat klan naga, siapa yang memberimu keberanian untuk menunjukkan gigi dan cakarmu di depan klan naga putih suci? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu, Bai Ying Suan. Bai Ying Suan mendengus dingin. Dalam kata-kata Longchen, dengan keyakinan yang kuat, dan dengan kekuatan pukulan barusan, itu sangat menakjubkan. Pukulan ini menunjukkan kekuatan sejati Bai Ying Suan. Itu tidak hanya mengejutkan klan Minglong, tetapi juga klan Jinwu juga ketakutan. Kekuatan Bai Ying Suan terlalu menakutkan. Saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keluarga Bai Long berani membawa orang ke acara kali ini. Dengan adanya Bai Ying Suan, tidak ada yang berani mempermalukan mereka. Longchen akhirnya melihat kengerian Bai Ying Suan. Sekarang keberanian Longchen lebih kuat. Melihat keluarga Minglong terkejut, dia langsung melompat keluar dan berkata, Para idiot dari klan Minglong, keluarlah jika kamu tidak ingin mati, jangan tunda aku dan klan Jinwu untuk berdiskusi, datang dan datanglah, aku tahu kamu tidak puas, mari kita lanjutkan untuk melihat bab sebenarnya di cincin. Nama Longchen gelombang para pengamat terdiam beberapa saat, Bai Dale ini terlalu berbahaya, apakah ini kecanduan bullying? Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, dia dengan sengaja mengambil kesemak lembut dari klan Jinwu, dan juga mengambil bagian yang paling lembut, yang terlalu merusak. Orang-orang kuat dari klan Jinwu sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka telah melihat kerusakannya, tetapi mereka belum pernah melihat kerusakan seperti itu. Begitu banyak murid yang terbunuh dengan sia-sia. Diperkirakan para murid yang meninggal akan menangis ketika mendengar berita itu. Itu di jalan Huang Kuan. Jangan berpuas diri, jika kesombongan yang tak tertandingi dari klan Jinwu kita, Wu Jiuyang, datang, bagaimana kamu bisa mendukung sepuluh gerakan di tangannya. Destini San klan Jinwu memarahi dengan marah. Lupakan saja, mari tinggalkan urusan hari ini di sini, perlakukan saja aku sebagai wajah lembah Pilbrahma. Jika konflik belum terselesaikan, saya bisa menyelesaikannya sendiri di domain Iblis Api Surgawi. Pada saat ini, orang tua Pilfali berdiri dan membujuk. Tentu saja klan Jinwu dan klan Minglong ingin meminjam keledai untuk menuruni bukit, menyatakan bahwa mereka akan memberikan wajah ini, tetapi dengusan dingin datang dari antara para murid klan Minglong. Apakah kamu pikir kamu kuat? Bagaimana kalau membiarkan kursi ini bertemu denganmu? Bab 6067, Naga Berbicara, di sarang Wanlong dari klan Minglong, seorang pria yang tingginya lebih dari 10 kaki, tanpa rumput di kepalanya, dan garis-garis hitam pekat di sekujur tubuhnya, berjalan keluar. Seluruh wajahnya, termasuk kulit kepalanya, ditutupi garis-garis hitam, seperti ular berbisa hitam, membuat kulit kepalanya kesemutan. Meskipun wajah Longchen juga ditutupi dengan rune api, rune di wajah Longchen simetris dan terlihat seperti ditutupi dengan topeng halus. Dan rune hitam di kepala pria botak itu berantakan, dan ditumpuk ke atas dan ke bawah, dan saat dia berjalan, rune itu merangkak seperti ular berbisa, yang membuat merinding. Roh Kaisar Ketika dia melihat pria itu, jantung Longchen melonjak, dan Longchen tiba-tiba teringat pada Minglong Tianzhao, napasnya persis sama dengan Minglong Tianzhao yang dia bunuh. Ketika Longchen melawan Minglong Tianzhao untuk pertama kalinya, dia tidak memiliki nafas seperti ini saat itu. Belakangan, dia tidak bisa mengalahkan Longchen dan mengorbankan dirinya sendiri. Kedua kalinya dia bertemu dengannya, dia memiliki nafas seperti ini. Napas Ini adalah roh Kaisar Dunia Bawah, artinya, orang ini memiliki jejak Kaisar Dunia Bawah, dan bahkan mungkin memiliki senjata ajaib Kaisar Dunia Bawah di tubuhnya. Kalau begitu, kekuatan orang ini agak luar biasa. Pria botak itu berjalan menyusuri sarang Wan Long selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, sarang Wan Long di bawah kakinya akan bergetar. Nafas yang keras mencekik. Ini adalah pembangkit tenaga listrik kuno, dan dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi. Jiwanya sangat kuno, dan dia memasuki alam iblis langit. Kamu harus berhati-hati terhadapnya. Dalam benak Longchen, pengingat dari Bai Ying Suan datang. Longchen diam-diam mengangguk, orang ini sangat kuat, namun, Longchen tidak takut padanya, bahkan jika tidak ada pengekangan segel darah Kaisar, Longchen masih tidak takut, selama itu adalah peringkat yang sama, itu tidak masalah apakah Anda Tianjiao kuno atau reinkarnasi. Longchen das tidak takut pada siapapun. Kursi ini baru saja bangun, dan saya menyadari bahwa Anda sangat sombong. Jika kamu takut, aku bisa mengikat tangan dan kakiku untuk melawanmu. Pria botak dari keluarga Minglong memandang Longchen dan berkata dengan ringan. Orang ini tidak memiliki aura, dan bahkan fluktuasi kekuatan takdir sangat lemah, tetapi dia dapat memberi orang perasaan bahaya yang ekstrim. Tidak ada yang akan membencinya karena auranya, apalagi keluarga Minglong. Generasi murid yang lebih muda memandangnya dengan kagum, yang menunjukkan bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di klan Minglong. Pria dari klan Minglong mengatakan ini, dan orang kuat dari klan Minglong tertawa. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka sangat marah dengan Longchen sebelumnya. Sekarang pria itu keluar, dia akhirnya bisa mengangkat alisnya. Jika kamu pikir aku takut, anggap saja aku takut. Saya telah memainkan 17 pertandingan hari ini, dan saya sangat lelah. Aku perlu istirahat. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Orang ini sangat kuat, yang membuat hati Longchen sedikit gatal. Namun, saat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di level ini, Longchen tidak bisa mempertahankannya. Longchen langsung menolak, pria botak itu mendengus dingin, dan baru saja akan berbicara. Pria tua dari klan Minglong berdiri dan berkata. Wuxiang, lupakan saja, mengapa repot-repot dengan pria yang menggertak yang lembut dan takut pada yang keras? Hari ini kita akan memberikan wajah lembah Pilbrahma. Jika ada keluhan, mari kita selesaikan di alam iblis api surgawi. Sebenarnya, pria botak itu keluar dengan tiba-tiba. Orang tua dari lembah Pilbrahma baru saja mengatakan bahwa masalahnya sudah selesai, dan dia lari. Ini jelas untuk memukul wajah Brahma Pilfali. Wajah lelaki tua di lembah Pilbrahma tiba-tiba tampak agak jelek. Untungnya, lelaki tua dari keluarga Minglong itu tidak buta. Dia keluar saat ini dan memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan. Orang tua dari lembah Pilbrahma berkata, Terima kasih banyak, saya harap Anda dapat mengikuti aturan dan tidak mempermalukan kami di Cold Sky Territory. Setelah lelaki tua lembah Pilbrahma selesai berbicara, dia pergi bersama orang-orang, dan orang-orang kuat dari gagak emas juga pergi dengan wajah muram. Jika Anda ingin mengatakan yang paling dirugikan, itu milik mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Long Chen begitu berbahaya dan kuat, tetapi dengan sengaja menipu murid-murid mereka adalah suatu kerugian. Long Chen juga berjalan ke sarang Wanlong bersama semua orang. Pada saat ini, suara pembangkit tenaga botak datang dari belakang. Ingat namaku, Minglong Wuxiang, karena dia akan memenggal kepalamu. Long Chen tidak menoleh ke belakang dan berkata, Aku mendengar kata-katamu begitu keras sehingga telingaku menumbuhkan kapalan, dan orang-orang yang mengatakan ini kepadaku, tanpa kecuali, semuanya mati secara tragis. Setelah Long Chen selesai berbicara, pria itu sudah berjalan ke sarang Wanlong, dan sepertinya ada cibiran dari pria botak di belakangnya, tetapi ada formasi untuk mengisolasinya, jadi dia tidak bisa lagi mendengar apa yang dia katakan. Long Chen, mengapa kamu mencoba membunuh bajingan kecil klan Jin Wu? Bai Yingzui hanya bisa berkata setelah kembali. Dia tidak bisa mengetahuinya. Dengan kekuatan Long Chen, dia harus membunuh banyak orang di level itu. Bukan apa-apa, hanya untuk bersenang-senang. Long Chen tertawa. Tentu saja dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan sumber klan Jin Wu harus diserap pada saat membunuhnya, jika tidak maka akan diserap oleh Tian Dao, dan Long Chen harus bersaing dengan Tian Dao untuk waktu. Selain itu, menyerap kekuatan sumber dan memadatkan rune totem, Huo Linger juga mengetahuinya sendiri, metodenya tumpul dan gerakannya tidak terampil. Jika satu pembunuhan akan menghasilkan pemborosan sumber daya yang sangat besar, bukankah itu akan membuang-buang waktu? Long Chen, orang yang rajin dan hemat, tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Membunuh mereka satu per satu, di satu sisi, adalah untuk keselamatan, dan di sisi lain, itu juga untuk Huo Linger melatih keterampilannya, sehingga dia dapat mencoba menggunakan lebih banyak metode untuk mengumpulkan kekuatan sumber mereka. Dan Huo Linger memang telah mengumpulkan banyak pengalaman. Ketika dia membunuh putra takdir terakhir dari klan Jin Wu, dia sudah bisa menyerap kekuatan sumbernya dari udara. Ini untuk tujuan pemanenan skala besar di masa depan. Mempersiapkan. Kamu terlalu buruk. Bai Yingzui tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Long Chen. Untuk berurusan dengan orang jahat, kamu harus melakukan semua yang kamu bisa tanpa rasa kasihan. Long Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimanapun, berurusan dengan musuh gelombang Long Chen tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun, karena Long Chen jatuh ke tangan mereka, dan kematian adalah hal yang sangat mewah. Pikiran Long Chen tenggelam dalam ruang yang kacau. Sekarang di ruang kacau, total 18 gagak emas terbang di atas pohon fusang kuno. Namun, gagak emas ini sangat aneh. Dari pohon kembang sepatu purba mana ia lahir, ia hanya akan terbang mengelilingi satu pohon itu dan tidak akan terbang ke pohon lain. Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa setelah memiliki gagak emas ini, 18 pohon kembang sepatu kuno mulai tumbuh liar, dan mereka sudah sedikit lebih tinggi daripada pohon fusang kuno tanpa gagak emas. Ini juga mengkonfirmasi spekulasi Long Chen sebelumnya bahwa pohon fusang kuno sudah lama tidak tumbuh, karena telah mencapai batasnya, dan dengan gagak emas, ia telah menembus batas dan dapat mulai tumbuh lagi. Tiga hari berlalu tanpa insiden, Wan Long Nes mengikuti tim dan terus bergerak maju. Segera, Long Chen melihat salju putih di luar dan gletser yang mengjulang tinggi. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan Naga Putih semuanya mundur dari sarang Wan Long. Begitu mereka keluar dari sarang Wan Long, udara dingin Shen Leng menerpa wajah mereka. Bab 5068, Cara dan Fali Semua orang keluar dari sarang Wan Long, dan ada ribuan murid pil Fali di bawah sarang Wan Long, berpakaian rapi dan membagikan papan nama kepada semua orang. Papan nama ini adalah kunci untuk memasuki Skyfire Demon Realm. Siapapun yang ingin memasuki Skyfire Demon Realm harus terikat. Ketika murid pil Fali menyerahkan papan nama, mereka perlu menjatuhkan setetes esensi darah di atasnya untuk mengikat identitas mereka. Awalnya, Long Chen merasa cincin ini yang paling menyebalkan. Jika dan Gu telah mengumpulkan darahnya sendiri sebelumnya, identitasnya akan terungkap seketika setelah setetes darah ini. Namun, kekhawatiran Long Chen dihilangkan oleh Qian Kun Cauldron, yang telah mengekstraksi setetes esensi darah untuk Long Chen, sehingga ia dapat mengikat dengan tenang tanpa terlihat. Om! Plat identitas menyala, dan ratusan rune berbeda diaktifkan secara berurutan. Jelas, plat identitas pil Fali seribu kali lebih halus dari plat nama Demon Demon City. Untungnya, ada kuali Qian Kun untuk membantu, jika tidak, Long Chen mungkin tidak dapat melewati cincin ini, dan saya tidak tahu bagaimana Monian ini bisa melewatinya. Dia membunuh orang-orang di pil Fali sebelumnya, dan meninggalkan sekop untuk memprovokasi dia. Dia pasti ada di daftar hitam pil Fali. Setelah identitasnya terungkap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Karena dalam tiga hari terakhir, setiap orang telah melewati puluhan rintangan. Ini sudah menjadi pedalaman Cold Sky Territory. Jika penghalang ditutup, tempat ini akan menjadi hukuman mati. Pembangkit tenaga level sudah cukup. Meski banyak orang kuat di keluarga Bailong, untungnya para murid Damu sudah familiar dengan pekerjaan mereka, dan efisiensi kerja mereka sangat tinggi. Selain itu, sikap pelayanan mereka sangat baik, apakah mereka berpura-pura atau tidak, bahkan jika mereka berpura-pura dilakukan dengan sangat baik, yang patut dipuji. Dan para murid yang melayani setiap orang berbeda dengan yang ada di kota lain. Murid-murid ini biasanya hanya takdir satu bintang dan dua bintang, dan kekuatan mereka tidak kuat. Tapi tidak ada yang berani membenci mereka, karena kerah dan manset mereka disulam dengan pil emas, simbol unik para alkemis. Alkemis memiliki status yang sangat tinggi di dunia praktik. Kekuatan apapun akan memperlakukan mereka sebagai harta, karena profesi ini terlalu langka di sini. Terutama di surga Kaisar, pembudidaya alkimia hampir dimonopoli oleh lembah alkimia, meskipun beberapa kekuatan seperti keluarga naga memiliki aula alkimia sendiri dan master alkimia mereka sendiri. Tapi itu tidak terlalu lancar. Mereka yang benar-benar pasti akan berpikir untuk datang ke lembah Pilbrahma untuk mengembangkan dan mengejar alkimia yang lebih tinggi. Para alkemis seperti keluarga panjang adalah mereka yang tidak lulus penilaian di lembah Pilbrahma pada awalnya dan ditolak dari pintu. Belakangan, karena usianya yang sudah tua, mereka telah melewati standar perekrutan orang lain, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri di luar. Alkimia sedang bermain-main. Dan di sini, para alkemis secara pribadi melayani mereka, bahkan talenta terbaik pun akan merasa tersanjung dan tergerak oleh antusiasme Pilfali. Terutama, para alkemis ini selalu tersenyum, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Di sini, hampir tidak ada yang mencari masalah, dan semuanya sangat lancar. Itu adalah seorang wanita yang menangani papan nama untuk Longchen. Setelah menyelesaikan prosesnya, dia menyerahkan papan nama itu kepada Longchen dan berkata, semoga Dewa Brahma yang agung memberkati Anda untuk mendapatkan panen yang diinginkan di alam iblis api surgawi. Longchen tersenyum, dia bisa mendapatkan panen yang ideal, dan Brahma bisa memalingkan wajahnya. Momo-ngomong, kami menyediakan Pilflu gratis di sini, meskipun Anda tidak membutuhkannya, tetapi jika Anda secara tidak sengaja diserang oleh udara dingin selama kultivasi, itu akan memengaruhi kondisi seseorang. Anda tahu, Anda akan memasuki alam iblis api surgawi sudah berakhir, lebih baik besiaplah. Wanita itu berbicara dan membuka sebuah kotak, yang berisi lebih dari selusin pil obat seperti mutiara. Longchen melihatnya dan itu tidak buruk, itu sebenarnya adalah pil anti dingin kelas atas, dan itu juga memiliki pola yang bagus. Awalnya, Longchen ingin menolak, tetapi tiba-tiba dia mengambil satu, dan setelah berterima kasih kepada wanita itu, dia berbagi dengan semua orang. Mereka kembali ke sarang Wanlong bersama. Setelah semua menerima papan nama, semua orang dapat memasuki area selanjutnya, kota Hantian. Ketika semua orang kembali ke sarang Wanlong, Bai Yingzwe dan Bai Yingzuan sudah menunggu Longchen. Ada platform tinggi di depan mereka. Di platform tinggi, ada keranjang, yang semuanya adalah pil tahan dingin. Ini adalah pil anti dingin yang diperoleh para murid dari keluarga Bai Long. Hanya sejumlah kecil murid yang telah mengambilnya. Namun, hanya dengan cara ini tidak akan menimbulkan kecurigaan pil fali. Longchen, Ku dengar kamu juga seorang alkemis. Apakah kamu punya masalah dengan obat ini? Bai Yingzuan berkata kepada Longchen. Longchen mengeluarkan pil obatnya sendiri, jari telunjuk dan ibu jarinya mengerahkan sedikit kekuatan, dan pil obat itu tiba-tiba diratakan seperti pil lumpur, digosok sedikit, dan bubuk obat itu tersebar di udara. Namun, bubuk obat itu berada di bawah kendali Longchen dan tidak bubar. Aromanya meluap, dan Longchen tidak melihat sesuatu yang istimewa. Panggilan. Longchen membuka tangannya yang besar, dan nyala api membungkus semua bubuk obat. Longchen menggunakan tangannya sebagai tungku dan mulai memurnikan bubuk obat itu. Berdengung. Ketika bubuk obat bersirkulasi dengan cepat, dari bubuk menjadi cair, dan kemudian dari cair menjadi padat, membentuk bentuk eliksir, eliksir yang hancur berhasil disuling kembali. Longchen sedikit meleset, tapi Bai Yingzuan dan Bai Yingzue terkejut. Meskipun mereka tidak tahu tentang alkimia, mereka tahu bahwa setelah pil dihancurkan, akan lebih sulit untuk memurnikannya daripada memurnikannya secara langsung. Ini seribu kali lebih sulit untuk dibuat. Dan pil obat yang awalnya hanya memiliki satu pola indah, setelah disempurnakan kembali oleh Longchen, sebenarnya memiliki tiga pola indah, kualitasnya tidak hanya tidak turun, tetapi meningkat, yang luar biasa. Pil obat digantung di telapak tangan Longchen, dan nyala api mengalir, dan cahaya ilahi putih susu melayang seperti sutra laba-laba. Melihat sutra laba-laba, Longchen berkata, tidak ada masalah dengan tekniknya, tapi ada sentuhan keyakinan di dalamnya. Kekuatan keyakinan, untuk apa itu? Bai Yingzue bertanya. Bahkan setelah memakannya, itu tidak akan berpengaruh pada tubuh, juga tidak akan membahayakan jiwa manusia, tetapi akan memiliki keintiman dengan Brahma. Lembah pil Brahma sangat cerdas. Sulit untuk mendeteksi masalah dengan obat mujarab semacam ini. Kalaupun ada masalah, sebenarnya tidak ada masalah. Kata Longchen. Apa yang kamu katakan? Bai Yingzue bingung. Ketika murid alkimia gelombang memiliki keyakinan yang kuat di hati mereka, kekuatan keyakinan secara otomatis akan terhirup ke dalam pil. Ini tidak disengaja. Dengan kata lain, mereka mengklaim bahwa pil obat ini telah diberkati oleh Dewa Brahma, dan yang lain tidak dapat mengatakan apa-apa. Hanya karena obat pil memiliki kekuatan iman, mereka tidak bisa mengatakan ada masalah dengan obat pil mereka, jadi ini tidak bisa dianggap sebagai masalah. Bukti, kata Longchen. Meskipun Longchen tahu bahwa Bai Yingzuan berharap ada yang salah dengan pil obat ini, atau bahkan beracun, itu akan memengaruhi kewarasan orang dan datang mencari perlindungan di lembah pil, tetapi kebenaran adalah kebenaran, dan Longchen tidak bisa berbohong. Benar saja, Bai Yingzuan sedikit kecewa mendengar ini, Longchen berkata, Senior, jangan khawatir, dengan pemahaman saya tentang lembah pil Brahma, ini hanya bayangan mereka, harus ada tindak lanjut nanti, Anda simpan ini pil. Itu pasti akan berguna di masa depan. Mendengarkan kata-kata Longchen, Bai Yingzuan mengangguk. Dia memang agak terlalu terburu-buru. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menggulingkan lembah pil Brahma? Ledakan. Ketika sarang Wanlong dari klan Naga Putih diperkenalkan ke habitat sementara yang disiapkan untuk mereka, Longchen melihat keluar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul dengan liar, karena dia melihat sarang Wanlong yang tak berujung. Bab 5069, Undangan. Ternyata dengan bimbingan pil Fali, keluarga Bai Long datang ke tempat yang luas, dan disini, ribuan sarang Naga menggantung di atas kehampaan, dan pemandangannya sangat spektakuler. Ketika Bai Yingzuan melihat begitu banyak sarang Wanlong, dia terkejut, dan ada kekhawatiran yang mendalam di matanya. 1037 ribu sarang Naga, disini, tidak peduli berapa ribu sarang Naga yang dibawa oleh klan Naga manapun, pada akhirnya hanya satu yang bisa tinggal disini. Bai Yingzuan memandangi ribuan sarang Naga, suaranya sedikit sedih. Long Chen mengerti apa yang dia maksud, artinya, lebih dari seribu Naga telah jatuh ke lembah Pilbrahma, dan setiap sarang 10 ribu Naga mewakili Naga dengan darah berbeda. Berapa banyak ras yang dimiliki klan Naga saat ini? Long Chen bertanya. Ada lebih dari 3 ribu Naga berdarah murni di zaman Kaisar. Bai Yingzuan menghela nafas. Long Chen terkejut, artinya, sepertiga dari Naga telah jatuh ke lembah Pilbrahma. Meski hanya untuk keuntungan, mereka mungkin tidak sepenuhnya menyerah pada lembah Pilbrahma, tapi ini jelas bukan pertanda baik. Pantas saja Bai Yingzuan begitu khawatir. Hahaha, siapa aku disini? Bukankah ini klan Naga Putih besarku? Ketika sarang Wanlong dari klan Naga Putih baru saja tiba, beberapa orang kuat tertawa terbahak-bahak, dan dalam tawa itu, penuh sarkasme. Klan Naga Putih yang memarahi kita karena tidak tahu malu, tidak bertulang, menyendiri dan suka memerintah pada awalnya suatu hari akan bergabung dengan kita, tes-tes, itu sangat menarik. Seberapa menyendiri dan sombong keluarga Bai Long? Betapa sombongnya? Saya membacanya dengan benar, mereka benar-benar datang. Oh, semuanya, kenapa kalian tidak keluar dan menemuiku? Pendukung Chaos Dragon Emperor yang paling setia telah datang ke sini sama seperti kita, hehehe, suatu kehormatan. Di sekitar sarang Wanlong, satu demi satu suara muncul, semuanya adalah suara mengejek, dengan wajah yang dilempar ke dalam masalah. Wajah Bai Ying Suan suram, dan niat membunuh muncul di matanya. Jelas, kata-kata orang-orang ini merobek bekas lukanya yang paling menyakitkan. Bai Ying Suan ingin menggunakan darah dan kehidupan Klan Naga Putih untuk mempertahankan martabat Klan Naga, tetapi sebenarnya dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi orang-orang ini terus mengejek dan memprovokasi dia, membuatnya tidak dapat menahan diri. Long Chen tersenyum sedikit dan berkata, Apakah Anda masih berharap menggunakan kehidupan keluarga Naga Putih untuk membangunkan mereka? Bai Ying Suan sangat mengerti apa yang dimaksud Long Chen saat ini. Klan Naga telah membusuk, dan banyak Klan Naga telah kehilangan tulang punggung Klan Naga. Mereka telah terkontaminasi dengan terlalu banyak kebiasaan manusia dan bukan lagi Klan Naga yang sebenarnya. Naga sombong tidak pernah meremehkan mempermalukan orang lain dengan cara ini. Hanya ras yang lebih rendah yang melakukan ini. Dalam kata-kata Long Chen, kali ini adalah waktu bagi ras naga untuk mengikis tulang dan menyembuhkan racunnya. Daging dan tulang busuk itu tidak memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Mereka harus dimusnahkan sebelum bisa menyelamatkan ras naga. Kebaikan dan keraguan hanya akan menjadi buruk. Long Chen mengedipkan mata pada Bai Ying Sui, Bai Ying Sui segera mengerti maksud Long Chen, dan langsung membuka penghalang, mengisolasi suara dan gambar di luar, sehingga dia tidak dapat diganggu ketika dia tidak terlihat. Karena saya tidak memiliki kemampuan untuk menanggung ejekan orang lain, saya hanya tidak mendengarkannya. Tanpa suara, Bai Ying Sui perlahan menjadi tenang. Dia tersenyum pahit. Sepertinya wilayahku masih terlalu jauh. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa jika alamnya tidak nyata. Bahkan jika seorang suci sedang berjalan di jalan, dia harus mengambil jalan memutar ketika dia bertemu dengan seekor fiksen. Ada banyak kebenaran di dunia ini yang tidak bisa dipahami. Setiap orang melihat masalah dari sudut yang berbeda, yang akan menyebabkan bias kognitif yang sangat besar. Anda melihat masalah dari perspektif perkembangan masa depan seluruh keluarga naga. Dan yang mereka pikirkan adalah bagaimana memanfaatkan kesempatan di depan mereka, meningkatkan diri dengan cepat, dan menggunakan outlet Brahma Pill Valley untuk membuat diri mereka terbang. Adapun apakah mereka pada akhirnya akan jatuh hingga mati karena kurangnya dukungan setelah terbang, mereka tidak dapat melihat sejauh itu. Saat anjing itu makan kotoran, jangan membujuknya, dia akan menggonggong bersamamu, atau bahkan menggigitmu, karena mengira kamu akan mengerjainya. Petik 2 Kata-kata Long Chen membuat Bai Ying Sui dan Bai Ying Suan tertawa. Deskripsi Long Chen agak vulgar, tetapi sangat dekat dengan kenyataan, dan metaforanya tepat, tidak berlebihan sama sekali. Bai Ying Suan berkata sambil tersenyum, ras manusia Anda benar-benar menarik, ras naga saya tidak memiliki bakat humor dalam hal ini. Bai Ying Suan menemukan bahwa pemuda ini memiliki pesona yang tak terlukiskan, dan pesona itu bisa membuat orang mempercayainya tanpa syarat. Dan, sesulit apapun masalah yang dihadapinya, selalu ada cara untuk menyelesaikannya, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dia selesaikan. Bai Ying Suan tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak datang ke klan naga putih kami? Saya mohon kepada Patriark untuk memberi Anda gelar wakil Patriark, dan Anda tidak membutuhkan bantuan Anda, Anda hanya perlu membantu kami sesekali. Sama-sama, tidak, selama keluarga Bai Long memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda dapat berbicara. Long Chen menepuk dadanya dan berkata, Saya tidak tahu apakah dia menyukai klan naga putih, atau dipengaruhi oleh kekuatan darah naga, dan merasa sangat baik pada klan naga putih. Jika sesuatu terjadi pada klan naga putih, dia tidak akan pernah duduk diam. Jadi dia sangat menentang rencana awal klan naga putih. Bagi Long Chen, taktik ini tidak cukup IQ, dan butuh nyawanya untuk menebusnya. Tampaknya ada kehendak Tuhan dalam kegelapan. Jika tidak ada Long Chen, kelompok orang ini akan bertindak ekstrim. Pada akhirnya, saya khawatir gelombang kecil juga akan terjadi, dan pada akhirnya tidak akan ada jejak. Ketika Long Chen khawatir tentang cara masuk, klan naga putih muncul secara kebetulan, dapat dikatakan bahwa mereka saling melengkapi. Bai Yingzuan akhirnya memilih untuk mendengarkan Long Chen. Dia tidak melihat siapapun, dan membiarkan banyak orang di luar datang menemuinya. Dia minta diri untuk tidak mundur, dan hanya Bai Yingzuan yang keluar untuk menghadapinya sesekali. Meski banyak yang mencemol gelombang, hanya sedikit yang berani memprovokasi. Jelas, kekuatan Bai Yingzuan sangat terkenal di seluruh klan naga. Long Chen baru saja akan mundur, berita datang dari Brahma Pilfali, dan dia mengirim undangan. Ada 10 undangan. Dengan undangan tersebut, Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan di kota hantian secara gratis. Saat menerima undangan, Bai Yingzuan menolak untuk berpartisipasi. Dalam kata-katanya, pasti ada banyak trik untuk apa yang dia berikan. Dia tidak bisa mengatasinya, jadi dia tidak pergi. Saya tidak berencana untuk membiarkan orang lain berpartisipasi. Lagipula, mereka di sini bukan untuk menyenangkan lembah Pilbrahma. Jangan menyusahkan saat mereka terjerat. Namun, Long Chen sangat bersemangat. Sekarang ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di kota hantian, pasti akan ada pertemuan besar bagi semua orang untuk berdagang satu sama lain. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Ketika Long Chen mengatakan apa yang dia maksud, Bai Yingzuan secara alami tidak akan menghentikannya, tetapi wajah Bai Yingzuan penuh harapan, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Bai Yingzuan harus membiarkan Bai Yingzuan menemani Long Chen. Adapun delapan undangan lainnya, langsung dihancurkan olehnya. Long Chen dan Bai Yingzuan dengan gembira berjalan keluar dari sarang Wanlong, dan tiba-tiba banyak mata tertuju pada mereka, dan sekelompok orang datang dan menghalangi jalan mereka. Bab 5070, Kota Dingin Long Chen mengerutkan kening, bagaimana situasinya, apakah ini untuk langsung menekan klan naga putih? Jika ini masalahnya, tinju Long Chen diam-diam terkepal, yang terlalu menggertak. Jika seseorang memprovokasi dia, dia pasti tidak akan terbiasa dengannya. Namun, yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa kelompok pembangkit tenaga naga ini tidak memprovokasi Long Chen, tetapi memandang Bai Yingzuan. Yang mulia Yingzuan, saya sudah lama mengagumi nama Anda, saya. Seorang putra takdir dari klan naga buru-buru memperkenalkan dirinya, dan tangan batu giok Bai Yingzuan tiba-tiba meraih lengan Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku sudah punya pasangan. Long Chen tertegun, apa artinya ini? Apakah sekelompok orang ini di sini untuk mengejar Bai Yingzuan? Long Chen digunakan sebagai perisai. Bahwa aku pergi dengan cepat, kelompok orang ini sangat menyebalkan. Bai Yingzuan berkata pada Long Chen. Long Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Bai Yingzuan meminta bantuan, dan Long Chen secara alami tidak akan menolak, jadi dia hanya berjalan maju. Siapa kamu, dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memenangkan hati yang mulia? Aku ingin bertarung denganmu. Melihat Bai Yingzuan memegang lengan Long Chen dengan penuh kasih sayang, putra takdir dari klan naga sangat marah. Gulungan. Tepuk. Long Chen benar-benar tidak menyukainya, dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan putra takdir klan naga ditampar oleh Long Chen, berguling-guling, dan terbanting ke sarang Wanlong. Unggul. Bang. Dengan ledakan keras, putra takdir dari klan naga menyemburkan seteguk darah, lalu pingsan begitu saja, tubuhnya meluncur di sepanjang sarang Wanlong dan jatuh ke tanah. Long Chen menamparkan pria itu, dan pembangkit tenaga listrik yang hadir tertegun. Banyak orang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi pria itu terbang keluar. Membawa pukulan, Long Chen dan Bai Yingzuan baru saja melewati kerumunan. Yang lain takut dengan aura Long Chen, dan secara naluriah memberi jalan untuk melihat sosok Long Chen dan Bai Yingzuan. Menghilang. Setelah melewati kerumunan, Bai Yingzuan melepaskan lengan Long Chen, wajahnya yang cantik sedikit merah, dia berkata dengan canggung. Naga putih kita adalah naga suci, dan kekuatan suci adalah kekuatan yang sangat diperlukan dalam kekuatan supernatural terkuat naga. Klan naga tadi memiliki hubungan yang baik dengan klan naga putih kami, dan juga memiliki sejarah perkawinan silang dengan klan naga putih kami. Kemudian mereka berlindung di lembah Pilbrahma, dan klan naga putih memutuskan kontak dengan mereka. Sekarang kita di sini, mereka mengira kita juga berlindung di lembah Pilbrahma, jadi. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa kelompok naga ini berpikir bahwa naga putih akhirnya mengetahuinya, jadi mereka ingin mengambil kesempatan untuk mendekati naga putih. Tujuannya adalah untuk kawin campur dengan naga putih, sehingga memperoleh kekuatan suci naga putih. Meskipun keluarga White Dragon kita tidak bisa tidak menikah, bagaimana mungkin putri hebat dari keluarga White Dragon menikahi sekelompok pria tanpa tulang? Bai Ying Sui menggelengkan kepalanya. Long Chen menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan pemahamannya. Padahal, di dunia kultivasi, kebanyakan pernikahan sebenarnya datang untuk suatu tujuan, dan tujuan terbesarnya adalah untuk membiarkan keturunan. Pada awalnya, Long Chen sangat tidak bisa dimengerti dan muak dengan perilaku Long Tian Rui. Sekarang tampaknya di ras kuno ini, konsep ini sudah lama tertanam. Mungkin di mata mereka, tidak ada yang namanya, cinta, sama sekali. Hanya dua kata. Keduanya berjalan jauh ke depan, dan semuanya adalah naga yang kuat. Ketika mereka lewat, banyak orang menunjuk mereka dari belakang, berbicara dengan suara rendah, bahkan ada yang tertawa angkuh. Keduanya sedang berjalan dan bertemu dengan putra takdir dari klan naga. Setelah melihat identitas keduanya, pria itu malah bersiul dan berkata kepada Bai Ying Sui. Halo, Bang. Long Chen menendang pria di tengah selangkangan, dan suara retakan tulang masam datang. Putra surga ditendang oleh Long Chen, diikuti dengan jeritan seperti babi, bergema di langit. Kalian klan naga harus benar-benar diperbaiki. Orang bodoh seperti ini harus dibersihkan. Klan naga hampir sama, dan kamu bisa kembali ke masa kejayaannya. Long Chen menahan keinginan untuk membunuh dan berkata kepada Bai Ying Sui. Baru saja dia ingin menamparkan idiot ini sampai mati, karena penampilan arogan orang ini terlalu buruk. Jika Anda tidak membunuhnya, saya merasa kasihan padanya. Namun, Long Chen tidak menggunakan tangannya, melainkan kakinya. Dia merasa akan mudah untuk mengungkap kebiasaan menamparkan wajah ini di masa depan. Berhenti. Pria itu juga punya teman. Melihat bahwa dia terluka parah oleh Long Chen, dia bergegas dengan beberapa temannya. Long Chen tiba-tiba berbalik, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Para pembangkit tenaga listrik itu, menatap mata Long Chen yang hampir mengkanibal, tiba-tiba ketakutan, dan berhenti tiba-tiba, tidak berani bergerak, karena mereka merasakan kematian dari nafas tubuh Long Chen. Long Chen menakuti beberapa orang dengan satu pandangan, mendengus dingin, dan berjalan keluar bersama Bai Ying Sui. Untungnya, anak laki-laki itu saling kenal. Jika mereka masih bergegas maju, Long Chen akan membunuh mereka tanpa ragu. Saya tidak tahu mengapa, ketika Long Chen melihat penampilan mereka, dia memiliki keinginan untuk menghancurkan mereka. Anda harus tahu bahwa Long Chen belum pernah memiliki emosi seperti itu sebelumnya. Apakah itu benar-benar karena darah kaisar? Long Chen tiba-tiba terbangun, seharusnya darah kaisar yang memengaruhi emosinya. Darah kaisar, darah kaisar, adalah darah komandan Wan Long. Sekarang ras naga belum selesai dengan cara ini, darah kaisar marah, yang memengaruhi emosi Long Chen. Jika tidak, orang tersebut tidak terlalu memprovokasi Long Chen, dan Long Chen tidak akan terlalu marah. Saat berjalan keluar dari area klan naga, sebuah kota kuno yang megah muncul di depan Long Chen. Ketika dia melihat kota kuno ini, meskipun dia sudah siap, Long Chen masih sangat terkejut. Kota kuno ini bahkan lebih besar dari kota iblis yang dilihat Long Chen. Mereka sangat jauh dari kota hantian, tapi mereka masih bisa merasakan kejutan yang ditimbulkannya. Ini harusnya kota kuno, dan kota yang sangat tua, pasti tidak dibangun di zaman modern. Long Chen menghela nafas. Bagaimana saya bisa melihatnya? Saya pikir ini sangat baru, tanpa jejak waktu, kata Bai Ying Sui. Lihat tembok kota itu gelombang itu adalah tembok pertahanan, kata Long Chen. Bukankah ini normal? Bai Ying Sui bingung. Untuk membangun kota sebesar itu, konsumsi yang paling menakutkan adalah tembok kota. Dengan kekuatan lembah Pilbrahma saat ini, butuh banyak kerja keras untuk membangun tembok kota yang kuat agar tahan air. Long Chen bertanya. Bai Ying Sui tiba-tiba menyadari bahwa lembah Pilbrahma hampir tak terkalahkan di surga kaisar. Hanya dia yang menggertak orang lain, tidak ada yang berani menyerang mereka, dan tidak pernah mendengar ada orang yang menyerang delapan wilayah Brahma. Selain area di mana klan naga berada, Long Chen melihat ada banyak area di sekitar kota hantian. Jelas, ada terlalu banyak kekuatan yang diundang oleh lembah Pilbrahma kali ini, dan klan naga hanyalah sebagian darinya. Apakah orang ini monian? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Long Chen sedikit khawatir, dia takut orang ini tidak akan masuk. Ayo pergi, mari kita lihat kota hantian. Tapi tidak ada gunanya khawatir sekarang. Long Chen mengambil Bai Ying Sui dan menginjakan kaki di susunan teleportasi, dan sosok keduanya menghilang dalam sekejap. Terima kasih telah menonton!